Hey guys, welcome back to my youtube channel Kembali di chat paku Jadi kalian udah pada lihat lah ya Aku bakal ngebahas apa Atau lebih tepatnya aku bakal nge-review apa Jadi produk ini udah aku pake kurang lebih 2 mingguan Atau 3 mingguan gitu Aku juga udah nyapin foto before afternya Biar kalian sendiri yang nilai perbedaannya ya Tapi sebelumnya aku bakal kasih tau ke kalian Untuk tipe dan kondisi kulit aku sekarang Untuk tipe kulit aku tuh kombinasi ke oily Tapi kadang tuh bisa iritasi gitu loh guys Kering-kering gitu jadi kombinasi lah Dan untuk kondisi kulit aku sekarang tuh kayak Gampang banget jerawatan Nih kalian liat masih ada jerawatan Terus banyak banget beruntusan Itu gampang banget Dan juga komedo, kulit kusam, kulit iritasi Sampai kelupas-kelupas ini sering banget ada guys Juga ada dark spot Kalian pikir yang paling susah itu menghilangkan jerawat Masih ada lagi guys yaitu adalah dark spot Atau bekas jerawat hitam Apalagi aku yang tipikal jerawatnya tuh hitam Jadi itu kondisi kulit aku jadi gak fine-fine Agak sedikit sensitif lah ya Terus aja aku liatin untuk produknya Nih Ini tuh dari You Radiance Glow Illuminating Serum Nih Kalian mungkin ada yang udah tau Atau ada yang belum tau Karena ini kan produknya Keluaran terbaru dari You Jadi ini masih baru guys Masih fresh gitu Tapi sebelumnya aku bakal liatin singkat dari packaging dan teksturnya dulu Untuk packagingnya jujur aku suka Karena ini tuh kayak ayang mewah ya Putih gini Terus dia tuh koko banget Semua packaging dari You Serum itu aku udah pernah nyobain Dan dia tuh koko gitu guys Ini ada tulisan produknya Ada dermatologi Tested Dan juga udah ada expire-nya Untuk teksturnya dia tuh lembut banget guys Dingan dan gak bikin lengket sama sekali Kayaknya enak banget untuk di blend Gak bikin lengket Cepat menyerap juga guys Jadi untuk segi teksturnya aman ya Aku berani nyobain serum ini Di kulit aku yang lumayan agak sensitif Karena kemarin aku pernah nyobain serum You Yang tidak aku taruh disini Aku pernah review juga Dan itu cocok ternyata di kulit aku yang agak sensitif Makanya aku cobain ini juga Dan buat kalian juga yang mungkin punya kulit yang agak sensitif Sama seperti aku Bisa pake ini Karena dari You-nya sendiri udah meng-creme Ini tuh cocok untuk kulit yang sensitif Dan juga yang oily skin Jadi si You Radiance Glow Illuminating Serum ini Dia tuh gentle Tapi sangat efektif untuk mencerah Kalian juga harus perlu tahu Untuk Hero E-Gradance-nya Dia ada 3 kali vitamin C Untuk jenis ketiga vitamin C-nya Nanti aku tulis aja Yaitu manfaat dari vitamin C adalah Bagus untuk mencerahkan kulit pastinya Dan juga bagus sebagai antioksidan Dan dia juga ada kandungan niacinamide Kita pasti udah gak asing banget ya Niacinamide itu untuk mencerahkan kulit Merawat hiperpigmentasi Dan juga bisa mengurangi tampilan pori-pori Dan dia juga gak akan menyumbat pori-pori Dia juga ada kandungan sakura ekstra Untuk mencerahkan kulit Dan dia juga ada kandungan bisa bolol Yaitu untuk menenangkan kulit Jadi mungkin kalian bingung nih Serum ini tuh buat apa lebih tepatnya Yaitu untuk mencerahkan Secara keseluruhan kan Dia tuh cocok untuk jenis kulit yang sensitif Oily kayak aku Makanya aku review ke kalian Dan sebutin tipe kulit aku Biar mungkin bisa jadi acuan ke kalian Jadi manfaatnya itu Untuk mengurangi tampilan kulit yang kusam Kalau kalian yang kulit berminyak gitu Biasanya kusam Dia itu membantu mengurangi tampilan kusam Juga bisa tentunya mencerahkan Lebih efektif untuk mencerahkan Atau mencerahkan lebih maksimal lagi Tanpa ada efek-efek perihnya di wajah ya guys Jadi dia tuh gak ada aneh-aneh di wajah Pokoknya nyaman, calming gitu Menenangkan Jadi intinya si serum ini Untuk mencerahkan kulit ya Tenang aja Karena serum ini juga Kandungannya kan udah aman Untuk kulit yang sensitif Aku juga mau liatin ke kalian Untuk feel pemakaian dari produknya Nah untuk feel dari pas pemakaiannya Di wajah aku Aku rasain itu gak ada gangguan sama sekali Alias sama kayak aku sebutin tadi Teksturnya nyaman Ringan Gak lengket Cepat menyerap juga Walaupun dia mencerahkan Tapi dia tuh masih ada hydratingnya Gak bikin kering gitu Dan gak bikin yang berminyak juga Jadi ini tipikal serum yang nyaman untuk dipakai guys Dan untuk pemakaian aku Di kulit sensitif aku Gak ada sensasi cekat-cekitnya sama sekali Gak ada Jadi so far Di kulit sensitif aku tuh Dari pertama aja Dia udah nyaman Alias gak bikin hal-hal aneh Atau menambah masalah di wajah aku Jadi untuk pemakaiannya Aku suka Pemakannya tuh wajah kerasa lebih fresh gitu Lebih plumpy Lebih cerah ya Jadi tiba ke review aku Selama ada pake ini Dua sampai tiga mingguan Pertama memang aku Agak gak terlalu butuh sekarang ya guys Untuk serum-serum mencerahkan Karena kan kulit aku lagi sensitif gitu Jadi gak sembarang Produk-produk bisa masuk di kulit aku Aku nyobain ini Karena ya Aku bilang aku udah pernah cocok sama serumnya sebelumnya Jadi aku cobain Karena memang aku sebenernya perlu banget Ini kulit aku yang kombinasi ke oily Jadi berminyak dan bikin kusam banget guys Dan terus juga dark spot Itu masalahnya Sampai aku milih serum ini untuk pake Itu sih masalah aku Dark spot dan kusam Kalau untuk jerawat kan Gak mungkin aku pake ini Ada lagi Cuman yang aku kayak Harus butuh juga Menghilangkan pakai jerawat aku Jadi aku rasa selama tiga minggu Dia tuh bener-bener Ada hasil untuk mencerahkan kulit Tapi bukan putih ya guys Sekali lagi bukan putih Tapi mencerahkan Feelingnya tuh kayak fresh Kayak Bagi kalau kalian pake malem Dan terus kalian bangun tuh kayak wajah yang kelihatan lebih cerahan Untuk dark spot aku sebenernya Ada sih fotonya Nanti aku liatin ya Kalian bisa nilai aja Yang aku rasa dia tuh Ada hasilnya di dark spot aku Yang lumayan agak Yang hitam-hitam itu Yang kecil Dia tuh agak memudar Tapi untuk yang agak gede-gede gini Emang agak butuh waktu guys Dan ditambah lagi Aku tuh kayak Jerawatan hari ini hilang Besok ada lagi Jadi kayak tuh Bekas jerawat tuh muncul lagi Muncul lagi gitu Hilang muncul lagi Jadi kayak susah banget sih Untuk dark spot aku yang tipikal hitam Kayak gini Emang agak butuh waktu Tapi dari yang aku liat ya Dari yang aku pake Ini tuh bisa banget Untuk menghilangkan dark spot kalian Karena ini tuh Lebih maksimal Untuk mencerahkan kan Klaimnya Jadi kalian wajib nyobain sih Beber itu sih Yang aku notice guys Karena memang tujuan aku Bisa serum ini Hanya untuk Kayak mencerahkan Kulit aku yang lumayan kusam Sama dark spot-dark spot aku Dan ingin mencerahkan wajah aja sih Menurut aku ini kan Banyak 2-3 mingguan Jadi belum terlalu signifikan lah ya Untuk hasilnya Sebenernya aku percaya banget Kalau kalian pake rutin ini Bakal ada hasilnya Ini aku liatin ke kalian Foto before afternya ya Jadi aku keliatan Lebih fresh gitu ya Lebih cerah Cuman untuk jerawat Aku selalu ongoing guys Selalu ada Selalu ada gitu Gak ada dark spot Yang melubahin Lebih memudar Oke Jadi dari aku Aku rekomendasiin Siku kalian buat nyobain serum ini Karena ya menurut aku Ini aman untuk kulit sensitif Dan apalagi Kulit sensitif kan Sering berjerawat juga Ada bekas-bekasnya Membari kalian tuh Mencerahkan kulit kalian Juga bisa menghilangkan dark spot Membantu lah Dan ini tuh harganya Gak yang mahal Ini terjangkau Tapi kayak keliatan yang Kayak mahal gitu guys Aku suka sih Darius serum Aku udah nyobain Ada juga Pakenya tuh kokoh-kokoh gitu Tapi disclaimer Kembali lagi Setiap kulit kita tuh Berbeda-beda Bisa aja cocok di aku Dan gak di kalian Jadi kalian nyobain aja sendiri ya Jadi ketahui kulit kalian Tipe kulit kalian Kondisi kulit kalian Masing-masing ya guys Jadi aku rasa segitu aja Review kali ini Semoga juga membantu kalian Semoga bermanfaat ya guys Bye Sub indo by broth3rmax